Polisi meringkus para tersangka pengeroyokan seorang remaja hingga terluka di Yogyakarta. Dari 15 orang yang terlibat pengeroyokan, 6 orang diantaranya masih di bawah umur. Inilah tersangka pengeroyokan terhadap remaja di kawasan bumi Jokota, Yogyakarta. 15 orang lelaki ditangkap pada minggu sore, 6 diantaranya tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa batu, pakaian korban, serta belasan sepeda motor. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang perlu ditenangkan adalah liat daripada pelaku atau ulangi korban juga melakukan tarung-sarung. Lalu bertemu dengan kelompok yang tidak saling kenal, dengan saling kumpat, mengakibatkan peristiwa yang baru saja saya sampaikan. Aksi pengeroyokan yang terjadi pada Jumat 24 Maret ini sempat viral di media sosial. Rombongan pelaku terlibat saling ejek dan kejar-kejaran dengan kelompok korban. Nahas, korban yang terjatuh saat hendak kabur langsung dikeroyok oleh para pelaku. Akibat peristiwa itu korban mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sarjito. Nasrol Nasi melaporkan dari Yogyakarta.